Halo para stormer semuanya selamat siang menjelang sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya masih mau ngebahas soal storm ikan platina tipe PSMI ya teman-teman gulungannya gulungannya tipe PSMI yang video kemarin-kemarin saya sudah membuat tipe gulungan dan PSMI ini bekasnya teman-teman ini karena saya masih kurang puas ya jadi saya bongkar saya gulung lagi yang ini hasilnya ya teman-teman ini ukuran kawatnya 0,9 ya yang kemarin ini 0,9 jumlahnya ada 5 sub dan sekundernya kurang kawatnya 0,8 ini totalnya saya gulung semua ya ini ada 9 sub ya kalau primernya ini jumlah kawatnya 3 oz dan sekundernya 5 oz ya primernya jadi 5 sub sekundernya jadi 9 sub ya kemarin ini pakai kawat primer 0,9 hasilnya kurang memuaskan ya kalau dites ke bohlam 100 watt itu cuma kedip-kedip ya kawan-kawan dan pada akhirnya saya bongkar ya lilitan sekundernya nih saya gulung lagi ke sini ya cuma kalau yang ini saya ganti ukuran kawat primernya saya ubah saya ganti dengan yang satu mili ya teman-teman ini jumlah gulungannya ada 3 sub ini kawat sekitar 3 oz ya 3 oz primer dan kalau sekundernya ini sama ya 0,8 sisa dari ini ya gulungan ini ini sekundernya ada 5 oz ini cuma saya kurang ya yang ini sebelumnya ada 9 sub kalau yang ini cuma 7 sub ya teman-teman 0,8 7 sub ini ada 5 oz dan primernya 1 mili ini 3 oz yang saya lilit semua jadi 3 sub ya teman-teman cuma kalau lilitnya primer akhir dengan sekundernya ini diterusin ke sini ini nggak bisa ya teman-teman jadi kalau mau ngulung ini kan primer awal sekundernya primer akhir ini lanjutannya ke sini ya lanjutnya ke primer awal ya kalau mau ngulung sekundernya primer awal ketemunya sekundernya sekundernya primer awal dan primer akhir ketemunya sekundernya akhir jangan melilitnya dari sini karena kemarin saya sudah pernah alami ya menggulungnya ngikutin dari sini itu voltasnya juga drop ya teman-teman voltasnya kesil sekali walaupun gulungannya banyak jadi ini masukkan juga saran dari saya buat para customer khususnya masih pemula kalau mau ngulung kalau saya ya saranin minimal primernya yang 1 mili ya 1 mili kalau di bawah 1 mili juga drop ya teman-teman kayak ini seperti kemarin saya buat ini gulungan yang primernya 0,9 itu drop ya walaupun jumlah gulungannya ada 5 sub ya dan sekundernya ada 9 sub ini tetap drop ya ini hasilnya kurang memuaskan juga voltasnya kecil sekali teman-teman kalau yang ini walaupun primernya eh walaupun primernya cuma 3 sub tapi kan ini kawatnya besar ya 1 mili ini nanti voltasnya besar juga ini voltasnya besar outputnya besar ya harusnya juga besar kalau ini 1 mili itu wajib ya teman-teman di atas 1 mili lah ya kalau sekundernya juga minimal 8 ya 0,8 ini ya 0,8 ini minimal ya kalau di bawah 0,8 juga masih kurang bagus ya voltasnya arusnya kecil juga ya teman-teman untuk jumlah gulungannya kalau ini primernya minimal 3 sub dan sekundernya ini minimal 5 sub ya minimal 5 sub kalau di bawah 5 sub juga voltasnya kecil ya teman-teman jadi apa gulungan juga nggak nggak harus besar ya nggak harus besar nggak harus banyak kalau ini kan sama dengan yang ini ya yang dua ini diameter panjang karennya ini 10 cm yang terlilid cuma 8 cm ya sama nih ya ukuran karennya ini sama yang ketiga-tiganya ini sama ya 10 cm yang terlilid 8 cm ya teman-teman itu nah apa namanya ini sekundernya minimal 5 sub ya teman-teman cuma ini kemarin kawat yang 5 oz ini jadi 7 sub ya saya pindahin kesini ini sisanya ini ada juga sisanya di dalam saya lilit dengan tonton gitu ya kita bedain dengan yang ini kemarin 0,9 ada 5 sub primernya ini dan sekundernya 0,8 ada 9 sub nih primernya sekundernya banyak tapi tegangannya drop nih voltasnya kecil sekali tapi kalau ini insya Allah bagus ini ya teman-teman kalau yang primernya minimal 1 mili dan ini sekundernya minimal 0,8 ya kalau jumlahnya ini minimal 3 sub dan ini jumlah gulungannya minimal 5 sub ya teman-teman dan untuk biar ininya nggak macet-macet ya apa platinanya untuk cara settingnya kayak gini ya gambarannya ya kawan-kawan ini kan dudukan platina getar dengan platina diam ini harus sejajar harus persisi dengan besikirannya kayak gini ya teman-teman ini akan ada efeknya ya teman-teman kalau nggak sejajar itu akan mudah macet-macet berkerak dan voltasinya nggak stabil arusnya juga kecil ya teman-teman ini salah satu tips juga ya teman-teman kalau mau nyeting setelan platinanya kayak gini ya biasanya kalau beli di online itu yang sudah rakitan udah jadi tuh ininya besi besi karanya ini kesini ya di sebelah sini ya nggak persisi nggak sejajar dengan platina duduk ya yang benar yang bagus ini kayak gini ya ini nanti daya tarik magnetnya ini stabil ya teman-teman nanti efeknya juga nggak mudah berkerak dan juga nggak mudah macet-macet ya teman-teman nanti kalaupun kalian beli di online itu yang pakai relay mending dilepas aja relaynya dan rakit kayak gini ya teman-teman ini hasilnya nanti insya Allah nggak mudah macet voltasnya stabil arusnya juga stabil dan jaraknya kayak gini nggak usah terlalu jauh ya segini ya sekitar nah berapa ini 3 mili ya teman-teman kurang lebih 3 mili jarak latina getar dengan besi keran kayak gini ya teman-teman ini kayak gini ya cara nyetingnya terus setelan bautnya ini juga jangan terlalu kencang nggak usah terlalu kencang sekali kenapa karena kan menariknya terlalu berat akhirnya ini cepet berkerak ya akhirnya tersendat-sendat kalau ini juga terlalu kencang di aki boros ya cepet tekor dan ini juga berpengaruh ya kalau kawat jumlah kawat primernya terlalu banyak juga di ini di aki ini di baterai cepet habis tekor ya minimal yang 1 mili itu 3 sub atau 4 sub atau 5 sub ya teman-teman kalau terlalu banyak kawat primernya terlalu banyak dan terlalu besar itu nanti efeknya apa penyebabnya ini akinya baterainya cepet habis tekor memang arusnya besar dan kualitasnya juga lebih besar lagi cuma ininya cepet tekor habis di aki jadi ini juga wajib ya gulungan sepulnya nih harus sesuai ya harus sesuai dengan apa dengan ukuran aki kalau mau ininya besar lebih besar lagi dan jumlahnya banyak itu akhirnya juga harus memadai ya teman-teman kalau akhirnya kecil performanya sudah menurun akhirnya cepet tekor cepet drop kalau mau main kecil-kecilan ya sederhananya kayak gini ini 1 mili ini cukup pakai nah apa jumlah gulungannya 3 sub dan sekundernya 0,8 cukup 5 atau 7 ya 5 atau 7 ini kalau banyak juga lebih banyak lebih bagus sih tapi ya kadang juga cepet boros juga ya kalau ini terlalu banyak jumlah sekundernya gulungannya terlalu banyak bisa mengakibatkan cepet lebih juga tekor tapi yang sensitif ini ya teman-teman kalau primernya terlalu besar dan terlalu banyak ini di aki cepet drop ya cepet drop tekor apalagi kalau aki nya sudah sewak ya teman-teman ini cara menggulunya dari primer awal ketemunya sekunder awal ya kayak gini ya P1 dengan S1 ini sejajar kayak gini jangan dilanjutin ke sini jangan dilanjutin ke primer akhir dari sini ya dari sini ke sini jangan itu voltasinya juga drop ya yang benar yang bagus kayak gini ini voltasinya besar arusnya besar dan voltasinya juga stabil ya teman-teman kayak gini ini ukuran ini ya kerennya ini sama dengan yang ini yang dua ini ya ini sekitar dua senti ya ketebalan kerennya sama dengan yang ini dua senti semua ya diameter ukuran kerennya panjangnya ketebalannya sama ya teman-teman yang terlalu juga sama cuman 8 senti ya oke saya lanjutin saya mau pasang ini sudah saya pasang kayak biasa sekunder awal dengan primer akhir digabung jadi satu dipasang ke sini ke platina duduk ya kalau ini yang ke jaring kalau yang primer awalnya ini ke aki plus kalau min nya min aki nya ke platina getar ya platina getar dia terhubung langsung dengan bodi kondensor ya teman-teman oke sekarang saya jepit yang min nya ke sini langsung saya kasih beban ya yang video-video saya yang lalu yang tipe psmi sama ya teman-teman itu suaranya agak gahar ya teman-teman coba kalian lihat bareng-bareng yang ini ya yang gulungan baru ini kayak apa hasilnya teman-teman kalau dikasih beban 100 watt ini cukup pakai aki yang 5 AH atau 7 H udah cukup ya karena ini nggak terlalu boros yang mengakibatkan boros yang sudah saya jelaskan tadi kawat primernya terlalu besar dan jumlah gulungannya terlalu banyak itu akan cepat tekor ya di aki ya teman-teman oke terus faktor yang selanjutnya ini yang mengakibatkan ini macet-macet kadang di kondensor ada yang mati ya salah satunya ada yang mati atau salah pasang bisa nanti mati ya kondensornya dan juga kapasitor juga berpengarung kalau kapasitornya udah rusak udah soak ini akan mengakibatkan latinanya macet-macet ya tersendat-sendat berkerak akhirnya macet-macet ya kadang nggak harus kita salahkan ini ya baterainya akinya ya kadang yang bikin boros itu gulungannya kadang ininya udah mulai rusak ya karena faktor usia udah pemakaian lama ini cepet rusak-rusak ini macet-macet tersendat kalau ini rusak juga ini tersendat-sendat macet akhirnya apa nanti ininya cepat habis juga ya teman-teman tapi kalau yang umum yang terjadi kalau ininya sudah bagus ya yang mengakibatkan tersendat-sendat macet itu kondensor dengan ini dan dudukan besikarnya dengan patina getar ini masanya kurang persisi kurang sejajar ya teman-teman akhirnya macet-macet kadang juga di air drop ya teman-teman banyaklah pengaruhnya ya sekarang kita lanjutin ya nanti nggak dites-tes ya ini tes dulu ke beban 100 watt kayak gini ini puluh lamp 100 watt ini nyalanya kayak strumpet DC ya teman-teman nih kayak gini nih ini puluh lamp 100 watt ini jadi kalau kalian mau pasang saklar ini plus aki yang kebelinya plus aki dengan primer awal ini ya nah ini dibuat saklarnya disini ya di plus aki dengan primer awal ini nanti di kontak nah saklarnya sini ya coba saya tambahin ininya tambahin bohlam lampunya ya kayak panik masih rokat nggak nih ya lampunya ini saya pakai kapasitornya yang ukuran cukup besar ya ini yang 8UF ya 8 mikro ya teman-teman kapasitor bekas pompa air oke tes lagi pakai 2 bohlam masih tetap nyala ya teman-teman ini nyalanya terangnya hampir sama kayak strumpet DC karena saya membuat video ini di luar rumah ya ini kan gedanya siang hari tanas juga kelihatannya nggak terlalu terang tapi kalau lihat langsung itu nyalanya terang ya teman-teman nih kalau dilihat kamera memang nggak terang terang kalau ininya terlalu besar ya teman-teman apa percikan api platina ini juga pengaruh ya pengaruhnya apa nih kadang kalau ini besar platina apinya nah dari platina getar platina duduk itu kadang voltasinya kecil ya voltasinya kecil sekali tapi kalau yang kayak gini sedang-sedang aja nih nah percikan apinya nggak terlalu besar tapi ini arusnya dan voltasinya ini besar nih teman-teman nah nggak kelihatan kan api dari platininya kan nggak kelihatan tapi nih dijamin di air stabil yang udah drop contohnya juga besar ini ini gulungannya dengan yang video saya yang lalu ini besar yang dulu ya yang video saya yang lalu itu lebih besar ya ini saya kurangi ini padahal nih untuk sekundernya ini cuma tujuh saat tapi mampu ini nyalain bohlam 100w2 biji ini masih sanggup nih nih cepet panas ini teman-teman nih ini bohlamnya cepet panas nih artinya apa ini arusnya besar juga ini arusnya besar kontasnya juga besar ini saya nggak berani kalau tes ke avometer takutnya bledos lagi ya nih nih nyalainya terangnya hampir sama nih temen-temen kurang lebih hampir sama kayak strumpet DC ini coba kalau kalian nggak percaya nih kalian otak-atik nih setting lagi ini ke jauh nanti juga di lampu kurang terang kalau ini terlalu jauh dan juga ininya kadang sering macet ya itu salah satu penyebabnya kalau ini terlalu jauh kalau kurang persisi juga nggak kesini nih sih karena nggak terlalu kesini kalau kayak beli di online itu kan kesini ya itu akan cepet macet-macet ya temen-temen yang pemasangan settingan yang baiknya yang benarnya kayak gini ya oke yang persisi sejajar dengan platina getar ini di air nggak udah drop ya kawan-kawan dan nggak macet-macet ya jadi ukuran 10 segini buat aki di 5 ampere atau 7 ampere ini bisa setengah hari ini bisa buat ngebulang ya temen-temen kalau ngebulang setengah hari ini masih sanggup ya temen-temen kalau aginya memang masih performanya masih bagus kalau nggak soak ini ukuran segini aja udah cukup ya ga usah terlalu besar gunungannya yang penting kita menggunungnya melilitnya apa celah-celah ininya harus rapat ya dan kawatnya harus kencang ini kan hasilnya kayak gini nih dan ininya juga nggak harus banyak ini kalau terlalu banyak juga apa ya ya lebih banyak lebih bagus cuman cukup 2 biji 3 biji atau 4 biji ya karena ini cuma fungsinya buat ini ya meredam meredam percikan platina biar nggak cepat berkerak ya kalau ini nggak dikasih ini kan cepat berkerak ya temen-temen ini buat meredam percikan platina aja nih ya kalau yang khusus buat memperbesar arus voltase ini ini ya kapasitor ini kalau ini dilepas nih pokok pengaruh ya kalau di lampu kurang terang dan voltase nya juga menurun ini ya menambahkan arus dan voltase ini kapasitor ini kalian juga bisa pasang yang kalau milar ya kapasitor milar juga bisa itu nggak apa-apa bagus juga ini kelihatan ya kalau di kamera kayak gini nih ini arusnya besar ya temen-temen nih kayak ada percikannya nih disini nih coba kalian kalau nggak percaya pakai ukuran yang dibawah 1 mili nggak kayak gini kalau 0,9 0,8 buat di bawah ya buat lilitan trimernya itu arusnya kecil voltasnya juga kecil minimal ini 1 mili ya temen-temen memang kita menggulunya itu lebih keras ya lebih kawatnya lebih besar kan lebih kaku ya susah ya menggulunya ini ya kalau yang 1 mili ke atas itu memang susah ya tapi kan hasilnya memuaskan kayak gini ya 1 mili primer dan 0,8 sekunder ini gulungannya kecil aja kayak gini udah cukup nih oke mungkin itu saja dan kesimpulannya kalau mau gulung nggak usah terlalu besar yang penting gulungannya bagus ya temen-temen minyaku apa nggak ada yang celah-celahnya rapat kawatnya kencang ketelan platina getar platina duduknya juga pas persisi ya dengan si Karen dan pasang ini juga jangan sampai kebalik biar nggak mudah rusak ya temen-temen kapasitor juga pasang kapasitor yang masih bagus yang masih layak pakai nanti insya Allah akan hasilnya kayak gini ya temen-temen oke mungkin itu saja mengenai pembahasan kali ini setrom platina tipe PS ini bila ada pertanyaan silahkan saya tunggu di kolom komentar sampai ketemu di tutorial saya selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati